Jadi memahami karakter disini adalah Bagaimana kita paham betul kemauan berkutut kita itu bagaimana Itu saja Jadi jangan yang aneh-aneh bahasanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi ya Kali ini kita mau membahas tentang Cara memahami karakter burung berkutut Tentunya ini lebih kepada kenyamanan Jadi tidak berbau mistis dan lain-lain Disini kita berbicara tentang kenyamanan burung kita Nyamannya bagaimana Ciri-cirinya bagaimana Cara mengetahuinya bagaimana Oke yang baru nonton channel Hameyawi silahkan Dukung terus channel ini terus berkembang Dengan cara like subscribe ya Nyalakan lonceng Bila anda seneng dengan video-video yang saya upload ya Bagikan ke teman anda Kalau memang teman anda butuh informasi seperti yang saya sampaikan Oke Langsung aja yang pertama ada dua hal sebenarnya ya Yang pertama yang harus kita pahami adalah Jina ya jadi perkutut jina itu belum tentu mapan teman ya perkutut jina belum tentu mapan ada perkutut jina itu stress itu juga bisa Perkutut stress yang jina itu ada teman Ciri-cirinya apa ya jina tapi nggak mau manggung ya ini biasanya drop karena sering ditenteng kesana kesini sering untuk lomba nah ini yang buat saya contoh sekarang adalah suro ya ini perkutut saya yang saya kasih nama suro Pelanganan saya juga sebenarnya ini sudah nyacor sudah pekur cuma belum bisa di atas meja Nah ini mulai saya latih sehari dua hari semoga saja nanti bisa nyacor Nah hal yang harus anda perhatikan pertama adalah seperti ini teman ya Kalau memang belum bisa di atas meja Langkah awal adalah cendelkan jarak kurang lebih ya 5 meter 6 meter dari kita duduk Nah setelah kita jendelkan disana kita pantau teman ya jadi perkutut ini nyaman tidak Itu akan terlihat bila perkutut itu nggak henti-hentinya naik turun pangkringan Berarti perkutut tersebut ada dua versi Satu nggak nyaman dengan sangkarnya Kedua tidak nyaman dengan jendelanya Ya Anda harus perhatikan kemauannya seperti apa Coba dipindah sangkar Ataupun pangkringannya diganti Ya ataupun langkah pertama adalah ganti-gantungan Misalnya tadinya di depan rumah ganti geser ke kanan atau kiri Ya seperti saya kan ada gendaran duowoy Ya gantangan panjang Itu biasanya saya olah-alik Ada satu perkutut itu yang tidak mau ditaruh disini itu ada Ya nah ciri-cirinya seperti itu Ciri-cirinya perkutut tidak tenang Dia akan naik turun sarang Nganu naik turun pangkringan Nah yang dibahas disini adalah memahami perkutut yang jinak Jadi jangan salah paham Kalau perkutut yang baru Anda dapat Ya pastinya perkutut tersebut tidak akan tenang Ya ini membahas burung yang jinak Tetapi tidak manggung-manggung tidak gacor-gacor Nah ini langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Memahami karakter ketika dicandalkan Jarak 5 meter atau 4 meter dari tempat Anda duduk Itu nanti akan kelihatan Kalau burung naik turun pangkringan terus Ya jarang makan ya Itu berarti perkutut Anda tidak nyaman dari dua segi tadi Kalau tidak sangkarnya ya pangkringan Sangkarnya ya tempatnya Kalau pangkringan itu saya kira Biasanya tidak begitu pengaruh Dalam segi pengamatan karakter Karena perkutut yang karakternya sudah mapan di kandangnya Meskipun pangkringannya itu tidak sesuai dengan keinginan perkutut Biasanya dia akan tenang juga Cuma jarang manggung Eh jarang manggung itu saja Ya kalau tidak cocok dengan pangkringan Kenapa ya perkutut sudah jinak Tetapi tidak gacor-gacor Itu pengerane Tandanya dia tidak nyaman dengan pangkringannya Biasanya dia jarang bertengger di pangkringan Dia banyak di bawah Ya Jadi kita pakai logika dulu Semua itu di logika Kalau bisa di logika di logika Kalau memang sudah tidak bisa Ya namanya kita hidup ada di Ada alam dua goib dan nyata Ya pasrahkan saja sama yang Di atas Allah SWT ya Intinya kita pelajari dulu semaksimal mungkin Dengan logika-logika yang Kita pahami Ya yang pertama itu ya teman Jadi Kenyamanan Tempat Dan Karakter burung tadi Ya Nyamannya tidaknya Akan kelihatan naik turun Sarang Nah cara mengatasinya bagaimana Ya tadi dipindah tempat Nah Kalau pindah tempat sudah tidak jalan Berarti Anda coba ganti sarang Contohnya surau ini teman Nah ini tadinya dulu Sampai hancur teman Sayapnya ujung sini hancur Ya hancur itu kenapa Ini karena dia ngelabak terus Dan saya pantau itu Saya kira cuma ngelabak Perkutu baru datang Ternyata tidak teman Gelabaknya itu berkelanjutan Akhirnya apa Sampai ujung sayapnya ini Dulu sampai tumpul Ya sampai parahnya luka itu sampai tumpul Nah itu akhirnya saya ganti Ya saya ganti Tadi di Dulunya datang ini di kandang mahkota Terus saya ganti kandang menjalin Karena dulu di tempat lamanya Kandangnya menjalin seperti ini Dan Alhamdulillah saya ganti menjalin itu Mapan Ya Jadi itu teman Kalau perkutut Anda Karakternya Tidak nyaman Ya Bagaimana nyamanya Anda sendiri yang paham Dari segi mungkin Pangkringannya Tempatnya nyentelin Ataupun sangkarnya Karena apa teman Perkutut itu Kalau sangkarnya tidak cocok pun Itu akan jadi masalah Ya akan jadi masalah Benar Saya juga menaktikin sendiri Ya Ini Si suruh ini disana juga tidak acor Saya beli Tapi sampai sini Don't Karena apa Ya tadi Saya ganti sangkar mahkota Padahal disana sangkarnya menjadi seperti ini Ini belum bisa diperdetin Cuma Kalau begonnya sudah Rajin Nah teman ya Itu yang pertama Nah Perkutut kalau nyaman bagaimana masan Ya Ya Satu yang jinak Dua itu kenyamanan Kenyamanannya perkutut itu satu Teman Ditandai dengan Dia Sering kerot Ya satu Nah itu karena perkutut tersebut sudah Bidayahnya bagus Sering kerot satu Yang kedua Akan terbang zigzag Ya Ngepakkan sayap sambil terbang Itu Baik di Peternakan Ataupun Di Kandang Gacoran seperti ini Ya Dia akan terbang zigzag Ya Anda perhatikan betul-betul Kalau perkutut Anda itu Belum kerot Belum terbang Zigzag Berarti perkutut Anda Belum nyaman Ya Jadi memahami karakter disini adalah Bagaimana Kita Paham betul Kemauan perkutut kita itu bagaimana Itu saja Jadi jangan Yang aneh-aneh bahasanya Ya Ini si suruh Semoga saja nanti bisa Menututi Mengikuti Seniornya si Siwo Ya Nah Carang latihnya Di atas meja Seperti yang saya sampaikan kemarin Ya Itu teman-teman Jadi Pemahaman karakter seperti itu ya teman Kalau ada yang tanya lagi Kurang jelas Ya Mohon Dimaafkan Karena ini cuma pengalaman saja Yang saya dapat Dari Belajar langsung Otodidak Saya belajarnya otodidak Memahami karakter Baik itu di Sangkar gantung seperti ini Ataupun di kandang perna Ya Ngerti karpe kutut di piye lah Nyaman di piye Kita harus paham Ya Jadi perkutut Anda itu akan cepat gacor Kalau Anda pakai trik apapun Tetapi Anda tidak paham karakter perkutut Anda Tidak paham karpe perkutut di sampaian Ya Tidak akan gacor-gacor Ya Salah satu trik Yang paling Menentukan hasil dari penggacoran adalah Pemahaman terhadap karakter Ya Pokoknya perkutut Anda sudah Nah bekur sudah jangan dikatakan lagi Bekut Anda sudah gak acor ya Tanda-tanda mapan itu sudah mau kerot Ya Keterbang siksa Nah itu Kalau perkutut Anda Mengalami hal-hal yang Saya sampaikan di awal tadi Ya segera diatasi Ya diatasi dengan apa Ya memahami Ya misalnya centel ini gak cocok Centel ini kono Ada loh Perkutut itu di centelan rumah saja Itu Kalau tak centelnya disini gacor Disana gak mau gacor Ada Nah Anda perlu perhatian betul-betul Kalau Anda perkututnya 2-3 enak Kalau saya sendiri kan gak cocok Saja Kadang sampai 10 lebih Belum lagi di kandang teraknya Ya Kalau cuma perkutut 2 dan 3 Cobalah Anda misalnya Di rumah centelkan pojok sana Gak mau bunyi Pindah saja Pocok mana Anda perhatikan betul Perkutut itu kelihatan gelisah gak Naik turun Panggengan gak Ya Kalau perkutut Anda kelihatan gelisah Pindah lagi Karena Meskipun perkutut itu nanti mau bunyi Kalau perkutut itu gelisah Ya juga akan lama juga gacornya Ya Intinya Kita harus paham betul Bagaimana perkutut kita nyaman Itu akan menentukan Kunci dari penggacoran kita Sekian teman Sekian lagi ada salahnya Mohon dimaafkan Ini mau cerita Pengalaman Otodidak saya Salam kutut sampai patut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sekitar kayak gini-gini Kalau ngerokok-ngerokok Dan latih mental Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati